Hai Primers, gimana kabarnya? Moga-moga kamu semuanya dalam keadaan baik. Kenalin disini dengan Kak Mita dan pada kesempatan kali ini Kak Mita bakal ngajak kamu untuk virtual touring di kampus Timing Prima Karan. Jadi kamu bisa tetap stay di rumah aja. Yuk ikutin Kak Mita. Nah sekarang kamu udah ada di front office akademik yang mana segala urusan akademik tentang perkuliahan, jadwal, menghubungi dosen, dan urusan surat-menyurat bisa kamu urus di front office lantai 2 ini. Nah di lantai 2 ini adalah ruangan untuk para dosen dan staff bertugas. Jadi saat kamu akan menemui dosen atau staff yang akan membantu kamu dalam segala urusan administrasi atau perkuliahan, kamu bisa datang langsung ke lorong lantai 2 ini. Nah setelah perkuliahan di kampus Timing Prima Karan dimulai, ada satu tempat yang menjadi favorit banget buat mahasiswa-mahasiswi di kampus Timing Prima Karan. Nah jadi biasanya mahasiswa itu akan makan siang bareng di sini, kemudian bikin tugas bareng di sini, bahkan sampai nongkrong di malam hari juga dilakukan di sini. Dimana itu dia? Masih di lantai 2 yaitu Selasar Lantai 2. Sekarang kita lagi ada di lantai 3, yang mana di sini juga jadi salah satu tempat favorit buat mahasiswa. Jadi kamu bisa nongkrong di sini, ngerjain tugas bareng di sini, dan pastinya buat makan siang juga bisa loh di lantai 3 ini. Di lantai 3 ini juga adalah tempat ruang kelas kamu yang mana akan kamu gunakan selama proses belajar-mengajar di kampus Timing Prima Karan. Dan ini adalah salah satu contoh ruang kelas yang ada di kampus Timing Prima Karan. Kami sudah buat senyaman mungkin sehingga kamu akan betah selama menjadi mahasiswa di kampus Timing Prima Karan dengan kapasitas mahasiswa maksimal 30 orang saja dalam satu kelas. Dan yang terakhir ini adalah di Lab RPL, di mana kamu bakalan belajar coding, bikin game, bikin website, ada di Laboratur Game di sini. Oke Primers, itu tadi virtual touring kita pada hari ini. Buat kamu tetap di rumah saja, dan buat kamu yang belum daftar di kampus Timing Prima Karan, yuk klik di bit.ly slash kuliah di Prima Karan atau klik di description di bawah ini.